Maskapai Garuda Indonesia Cabang Kendari akan membuka isin layanan penerbangan bagi spesies hewan peliharaan. Isin penerbangan tersebut berlaku untuk tujuan Kendari Jakarta dan Kendari Makassar. Tak hanya itu, layanan Garuda Indonesia Cargo akan memastikan hewan kiriman tetap nyaman dalam pesawat hingga tiba di tujuan. Sementara itu, layanan penerbangan hewan hidup ini akan dilakukan oleh petugas personal yang handal dan sudah mempunyai sertifikat Life Animal Regulation. Saipul Bahari mengatakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pengiriman hewan hidup. Di antaranya, memastikan hewan dapat dikirim menyiapkan dokumen yang dibutuhkan proses karantina hewan yang akan dilakukan oleh badan atau instansi resmi pengemasan hewan harus sesuai standar pengiriman yang berlaku, serta asuransi pengiriman. Di Kendari itu, baru kali ini, kalau di penerbangan daerah-daerah lain itu sudah bernyalaan. Kenapa baru kali ini? Karena bertugas yang untuk pengendal itu harus punya lesson atau sertifikat namanya LAR, Life Animal Regulation. Karena kalau tanpa sertifikat itu, tidak bisa untuk pengiriman hewan-hewan hidup. Dan perlu digarik, bahwa hewan-hewan ini hewan-hewan yang kalau hewannya dilindungi tidak boleh. Karena ada suatu daerah, kalau ada hewan A ini tidak boleh, hewan B tidak boleh. Jadi hewan-hewan yang memang dibutuhkan satu, untuk pengiriman antaratorium, atau juga hewan-hewan untuk dia dibuat berikan seperti apel ungas. Namun ada beberapa spesies hewan yang tak dapat dikirim, yakni lumba-lumba, ikan hiu, serta beberapa spesies hewan yang dilindungi. Dari Kendari, Nurafia, Magdo TV, melaporkan.